Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda? Pada pagi hari ini, senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk anda dan berikut diantaranya. Intro Nekat mengeksploitasi tiga anaknya, seorang wanita dibalik papan ditangkap polisi dan terancam pidana sepuluh tahun penjara. Pengerjaan perbaikan jembatan sambalium Kabupaten Brau tertunda membuat warga resah. Intro Di segmen terakhir, ada wisata menarik di Kutai Kartanegara, yakni wisata tiga danau. MS, wanita berusia 32 tahun, warga Gunung Bugis Balikpapan ditangkap polisi karena mengeksploitasi anak di bawah umur. MS yang sudah ditetapkan menjadi tersangka itu terancam pidana sepuluh tahun penjara. Polisi menyebut eksploitasi anak merupakan modus baru pelaku kejahatan yang memanfaatkan kebaikan warga. Kabit Humas, Poldakal Tim, Kombes Pol Yusuf Sutejo menyatakan, tersangka memanfaatkan tiga anaknya berusia delapan tahun, empat tahun, dan delapan bulan untuk berjualan tisu di simpang lampu merah kebun sayur. Sementara pelaku mengawasinya dari jauh. Hasil penjualan tisu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan terindikasi dimanfaatkan membeli narkoba. Bagaimana melanggar pasal 76 dan 76 ayat C, itu maksimal ancaman hukumannya sepuluh tahun. Tidak ada subsidianya. Ini merupakan ancaman pokok. Maksimal sepuluh tahun. Karena melanggar samputan melakukan eksploitasi terhadap anak. Yang perlu diketahui juga, rekan-rekan bahwa CTSK ini memang terdaftar sebagai wajah kota Balepapan. Namun demikian kakit ini tidak membeli, namun ada kakak. Kakak terdaftar di Gerung Bukis. Ini mungkin juga nanti perlu terang setelah para RT untuk mendatang ulang segala macam. Namun artinya begini, rekan-rekan semuanya, bahwa fenomena anak jalanan ini, ini adalah sebuah modus baru yang memanfaatkan kebaikan daripada orang Balepapan sendiri. Polisi memastikan perburuan terhadap eksploitasi anak akan terus dilakukan dan dikembangkan hingga beberapa daerah di Kalimantan Timur. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Barang bukti sabu-sabu ini hasil sitaan satres narkoba Polresta Samarinda. Barang bukti tersebut disita dari seorang pria bernama Rodi. Ia ditangkap saat dalam perjalanan dari Samarinda menuju Anggana dengan membawa narkoba tersebut. Kapolresta Samarinda menyatakan Rodi hanyalah seorang kurir yang diakini dikendalikan seorang napi di Lapas Tenggarong, Kutai Kartanegara. Rodi nekat membawa sabu-sabu tersebut demi mendapat upah 1 juta rupiah. 29 Mei, sekitar pukul 22-an perkara narkotikal yang ditemukan pada informasi tersebut. Kita bisa menemukan pelaku yang terkait dengan barang yang akan kita temukan pada tersangka NK. Sekarang ini kita amankan karena ikuti seberat 1.535 gram rupiah. Dan satu hukus poket kecil seberat 2,53 gram rupiah. Rodi kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pidana seumur hidup. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Ruang pertemuan DPRD Kutai Barat menghangat saat digelar pertemuan antara warga dari 8 kampung di Kecamatan Jempang dengan perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT London Sumatera. Perusahaan didesak melepaskan lahan yang ditempati warga. Desakan ini disampaikan agar warga mudah mendapatkan sertifikat. Ketua DPRD Kutai Barat menyatakan warga kesulitan mendapatkan sertifikat tanah karena lahannya masuk ke dalam kawasan hak guna usaha atau HGU perusahaan. Kembali lagi jawaban kami yang disini arahan dari dalam menutup tulis di Pak Jirbe. Bagaimana dalam hari ini biasanya bisa dikatakan kami. Terkhusus yang kita bicarakan hari ini adalah masalah pemukiman yang dimohon oleh beberapa kampung. Nah kenapa? Karena setelah masyarakat 8 kampung di Jempang yang bermohon untuk mendapatkan sertifikat tanah khususnya di pinggir jalan, baik itu jalan negara maupun jalan kawabaten. Nah dari pihak BPN turun untuk mengukur. Setelah mengukur baru ketahuan bahwa tanah-tanah yang diukur tadi itu masuk di dalam HGU PT Lonsum. Bupati Kutai Barat efek siapan menyatakan delapan kampung yang menuntut haknya merupakan kampung yang sudah berdiri sebelum perusahaan perkebunan muncul. Bupati meminta agar perusahaan segera melepaskan lahan tersebut agar warganya bisa dengan mudah mendapatkan sertifikat tanah. Nah tadi saat ini akan namanya diminta oleh PT Lonsum atau rekomunasi dari empati. Setelah ini clear ya, kesepakatan dari Lonsum bahwa ini dienklap untuk pemukiman baru kita minta BPN untuk mengukur. Kalau belum clear mana berani BPN. Ini aturan ya, ini kita bicara aturan. Maka kalau sampai itu, ini sudah jelas, tinggal kita saja mengetukkan administrasi. Kisruh soal lahan ini setelah Badan Pertanahan menolak menerbitkan sertifikat kepemilikan karena lahan yang diajukan warga masuk ke dalam kawasan hak guna usaha perusahaan. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat. Terima kasih telah menonton!